Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Rabu 24 April 2024, Pekan Pascah yang keempat. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang farisi yang percaya kepadanya. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir jaman. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapak yang mengutus aku. Dialah yang memberitahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Karena itu, apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah gua yang indahnya sangat terkenal. Karena setalaktit dan setalak mitnya. Namun keindahan itu hanya bisa dinikmati saat matahari persis menyinari mulut gua itu. Bila tidak, keindahannya tertutup oleh kegelapan. Yesus adalah Lux Mundi, terang dunia. Bila sang terang itu masuk dan menyinari hidup kita, maka akan tampak keindahan-keindahan yang ada dalam diri kita. Karena terangnya, kotoran-kotoran yang ada juga semakin tampak. Hal itu justru memudahkan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Percaya kepada Yesus berarti membiarkan dia menguasai hidup kita dengan terang sabdanya. Barnabas dan Paulus sangat giat sehingga firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Mari kita juga giat menolong sesama kita untuk menemukan keindahan-keindahan hidup mereka dalam Yesus yang adalah terang dunia. Lux Mundi Menolong mereka juga untuk merelakan diri dibersihkan agar keindahan hidup mereka juga semakin tampak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, engkau lah terang, keselamatan, dan benteng hidup kami. Semoga kami mampu membawa terangmu kepada bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang darimu sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam.